Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBKS BMPTN tahun 2022 Materi tentang fungsi kuadrat Oke ini dia soalnya Diketahui persamaan parabola Y sama dengan AX2 plus BX plus C Jika A, B, dan C berturut-turut merupakan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga Suatu barisan aritematika, serta garis singgung parabola tersebut adalah di titik 1,12 sejajar dengan garis Y sama dengan 6X Maka nilai dari 3A plus 2B plus C adalah titik-titik-titik Oke Kita lihat Titik singgung dari soal di atas adalah titik 1,12 Maka titik singgung X1,Y1 sama dengan 1,12 Kita akan mensubstitusi X1,Y1 sama dengan 1,12 Ke persamaan parabola mula-mula Yaitu Y sama dengan AX2 plus BX plus C Maka persamaan 1,Y1 sama dengan AX2 plus BX plus C Y sama dengan 12 Y sama dengan AX1,12 plus BX1 plus C A plus B plus C sama dengan 12 Kemudian Dari soal di atas Diketahui Sejajar dengan garis Y sama dengan 6X Maka diperoleh Gradien M Berdasarkan bentuk umum Y sama dengan MX Maka diperoleh Gradien M Sama dengan 6 Karena sejajar maka M1 sama dengan M2 sama dengan 6 Kita gunakan gradien M sama dengan 6 Gradien M Dinyatakan dalam turunan pertama fungsi aljabar Sifat turunan fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah Sifat pertama Jika diketahui Y sama dengan AX pangkat N Maka turunan pertama fungsi Y ditulis DY per DX sama dengan NAX pangkat N minus 1 Kemudian Sifat kedua Jika diketahui Y sama dengan A Dimana A merupakan konstanta Maka Turunan pertama fungsi Y ditulis DY per DX sama dengan 0 Maka Persamaan 2 Turunan pertama fungsi Y Gradien M sama dengan DY per DX sama dengan 2AX pangkat 2 min 1 plus BX pangkat 1 min 1 plus 0 sama dengan 6 Sama dengan 2AX plus B sama dengan 6 Untuk X sama dengan 1 maka Persamaan 2 ditulis 2A kali 1 plus B sama dengan 6 Berikutnya kita akan menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2 Persamaan 1 A plus B plus C sama dengan 12 A plus B plus C sama dengan 12 Persamaan 2 2A plus B sama dengan 6 Kedua persamaan dijumlahkan menjadi A plus 2A sama dengan 3A B plus B sama dengan plus 2B Plus C sama dengan 12 plus 6 Sama dengan 18 Maka diperoleh 3A plus 2B plus C sama dengan 18 Ini dia jawabannya Jawabannya adalah D 18 Oke sekian pembahasan soal Prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 Materi tentang fungsi kuadrat untuk hari ini Oke terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Kalau ada pertanyaan follow akun media sosial Matematika TV berikut Sukses selalu ya Sub indo by broth3rmax